Selamat datang di Erwin Tamatompo Channel Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI Berikut ini, kisah peperangan Riamisar-Riakudu yang pernah menjadi sasaran tembak dari jarak 4 meter General TNI Purnawirawan Riamisar-Riakudu merupakan Kepala Staff TNI Angkatan Darat yang ke-23 yang menjabat sejak tahun 2002 hingga tahun 2005 Ia kenyang dengan pengalaman tempur dan penugasan di berbagai medan operasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri Salah satunya, dirinya pernah dikepung musuh dan menjadi sasaran tembak dengan jarak hanya 4 meter Selama 34 tahun meniti karirnya mantan Menteri Pertahanan atau Menhan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini telah menghabiskan 11 tahun hidupnya di berbagai daerah operasi Berbagai palagan tempur telah dilaluinya mulai dari penumpasan PGRS di Kalimantan operasi Seroja di Timur Timur operasi penumpasan gerakan Aceh Merdeka atau GAM hingga konflik bersenjata di Kamboja Hal inilah yang menempatkan Riamisar-Riakudu sebagai perwira tempur yang handal, berpengalaman, dan profesional Dalam buku biografinya, General TNI Riamisar-Riakudu sosok prajurit profesional yang diterbitkan oleh Dinas Sejarah Angkatan Darat diceritakan jika teman satu angkatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI yang sekarang berganti nama menjadi Akademi Militer tertarik terjun ke dunia militer karena kekagumannya kepada Panglima Perang Kerajaan Majapahit yakni Mahapati Gajah Mada yang berhasil menyatukan Nusantara dan terkenal dengan Sumpah Palapanya Keinginan Riamisar-Riakudu menjadi tentara semakin kuat setelah melihat perjuangan ayahnya yakni Mayor General TNI Musanif Riaakudu yang bertarung nyawa demi merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah Dari situlah, setelah lulus SMA Negeri 7 Jakarta Ria kelahiran 21 April 1950 di Palembang, Sumatera Selatan ini langsung mengikuti pendidikan AKABRI yang saat itu AKABRI dipimpin oleh Mayor General TNI Sarwo Ediwibowo Selama mengikuti pendidikan sebagai calon prajurit Taruna menantu dari mantan Wakil Presiden Trisu Trisno ini menjalani pengeblengan fisik yang cukup berat apalagi setelah mengetahui Riamisar-Riakudu merupakan anak tentara dan suka berkelahi keras sekali ya, apalagi anak pejabat digodoh keras sekali apalagi tahu saya suka berkelahi sampai kena ini, pecah mata kaki saya saya juga pernah kencing darah mungkin karena ginjal saya atau apa saya anak tentara kalau tidak, lari juga mungkin saya teman saya Prabowo Subianto dia anak menteri waktu itu apalagi saya anak jeneral dan saya suka berkelahi maka habis saya tapi kan saya tidak pernah dendam kenang Riamisar lulus dari AKABRI Riamisar-Riakudu melanjutkan pendidikannya mengikuti kursus dasar kecabangan infanteri di Pusif Kobang Diklat, Bandung, Jawa Barat di akhir pendidikannya Letnan 2 Infantri Riamisar-Riakudu mendapatkan tugas untuk menumpas gerombolan komunis sisa-sisa pasukan rakyat Kalimantan Utara atau Paraku di pedalaman Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia penugasan tersebut merupakan operasi militer pertama yang dijalani oleh Riamisar-Riakudu sebagai Komandan Peleton atau Danton 81 Yon 642 Kapuas Sejak itu setiap tahun Riamisar-Riakudu mendapatkan tugas operasi di berbagai daerah konflik di antaranya operasi Seroja di Timur-Timur dan operasi militer di Aceh termasuk juga konflik berdarah di Kamboja Saat itu Yoni Flinut 305 Tengkorak di bawah pimpinan Letkol Riamisar-Riakudu dipercaya untuk melaksanakan misi perdamaian di bawah bendera PBB Keberhasilan Riamisar-Riakudu menjalankan tugas di medan operasi membuat karir militernya melejit Riamisar kemudian dipercaya untuk memangku jabatan sebagai Pangdam 5 Berawijaya kemudian Pangdam Jaya-Jaya Karta selanjutnya naik menjadi Jenderal Bintang 3 sebagai Pangkosrat hingga akhirnya terpilih menjadi Kepala Staff TNI Angkatan Darat Meskit telah menjadi orang nomor 1 di TNI Angkatan Darat dimana tugas-tugasnya lebih banyak di belakang meja namun hal itu tidak menghilangkan naluri tempurnya hal itu terbukti saat Riamisar-Riakudu memantau kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD dalam rangka proses rehabilitasi wilayah Loknga Aceh yang hancur akibat tsunami walaupun daerah tersebut masih terisolir dan rawan gangguan separatis gam namun Riamisar-Riakudu memilih terjun langsung berada di tengah-tengah prajuri TNI dan ikut bermalam di Loknga membantu daerah yang porak-poranda akibat bencana alam tersebut baru beberapa hari kegiatan TMMD digelar prajuri TNI yang bertugas mendapatkan gangguan dari kelompok bersenjata gam mendapatkan laporan tersebut dengan mengendarai mobil pick-up terbuka Riamisar membawa senjata laras panjang langsung melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang melarikan diri ke hutan bahkan pengejaran dilakukan hingga ke markas gam yang berada di Cotrien Kecamatan Long, Aceh Besar sejak peristiwa itu gangguan keamanan oleh kelompok bersenjata terhadap prajuri TNI yang melakukan rehabilitasi tidak pernah terjadi lagi hingga penanda tanganan perjanjian damai Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 keberanian dan ketulusan Riamisar Riakudu di medan operasi membuat salah seorang insinyur yang memiliki akses dengan separatis gam baik dari anggota terendah sampai anggota tertinggi menjadi kagum bahkan insinyur ini sempat mendatangi kediaman Riamisar dan mengutarakan jika saat itu dirinya bersama satu regu bersenjata lengkap telah mengepung Riamisar Riakudu seandainya mau menembak General Riamisar pasti kena karena satu regu dengan senjata lengkap dan jarak dekat hanya 4 meter melihat General Riamisar yang kadang berjalan kaki kadang mengendarai motor kami tidak jadi menembak General TNI Riamisar Riakudu mengingat jasanya besar untuk Aceh yang membangun Aceh adalah General Riamisar ucapnya sementara itu berdasarkan informasi yang diperoleh Sindonyus dari orang kepercayaan Riamisar Riakudu yang enggan disebutkan namanya menuturkan jika insinyur tersebut merupakan anak buah dari Panglima Peranggam yakni Musa Kirmanaf dia itu anak buah Panglima Peranggam Musa Kirmanaf ucapnya singkat dari pengalaman militernya tersebut General TNI Purnawirawan Riamisar Riakudu merupakan Purnawirawan General TNI pemegang Brevet Komando Paskas Brevet Komando Marinir Den Jaka Trimedia Taifib Tiu Kencana Mobil Udara Rider Taipur Para Utama Free Fall dan Brevet Komando Kopassus Beliau juga merupakan General Purnawirawan pemegang penghargaan dari Malaysia berupa Darja Kepahlawanan Angkatan Tentara dari Kamboja yakni Knight of Royal Order of Sahamaterai penghargaan dari Singapura berupa Pingat Jasa Gemilang dan juga mendapatkan penghargaan berupa United Nations Transitional Authority of Cambodia Medal Itulah cerita peperangan General TNI Purnawirawan Riamisar Riakudu yang pernah menjadi sasaran tembak dari jarak 4 meter Semoga tayangan ini bermanfaat dan menambah wawasanmu ya guys Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya